Terima kasih telah menonton! Hai sayang. Hai hai. Sayang maaf ya aku agak telat inputnya. Gak apa-apa. Lagian kita juga masih ngobrol-ngobrol tadi ya? Iya. Nyebelin banget si Dion ini. Enggak gitu juga dong pelukannya. Awas aja. Yaudah kalau gitu kita langsung pamit aja ya. Yaudah. Iya. Hati-hati ya. Makasih ya. Bye. Ayo sayang. Eh? Kenapa mas? Tiba-tiba ngerangkul. Apa-apa? Emang dia aja yang bisa romantis, kita juga bisa romantis. Kenapa sih kamu kalah bang? Tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Istri sendiri. Gak apa-apa. Silik lo. Oh ya sayang. Hmm? Soal pertanyaan kamu sama Dita tadi. Soal Putra emang kamu sebelumnya udah pernah kenal sama dia? Putra itu tuh mantannya Yuna mas. Mereka sempat dijodohin tapi gak jadi. Akhirnya Putra nikah sama orang lain. Hmm. Terus mungkin cerai. Nikah deh sama Dita. Gitu sih kayaknya. Aku juga gak tau. Iya. Bodo amat sih. Bener bodo amat. Hmm? Yakin bodo amat. Iya mah. Dion thank you banget ya. Kamu udah jemput aku. Padahal tadi aku nelfon kamu tuh mendadak loh. Tapi untung aja kamu bisa. Padahal tadinya aku mau naik taksi aja. Iya. Cuman ya. Negara Ariana. Dia beras-beras soal suaminya aku. Ya aku coba aja telfon kamu. Tapi kamu bisa. Oh Riz. Kan aku udah pernah bilang sama kamu. Kapanpun kamu minta tolong sama aku. Aku siap tolong kamu. Hmm. Dion. Yap. Aku. Boleh tanya sesuatu gak sih sama kamu? Tanya apa? Ya. Kalau kamu mau ada yang disampaikan. Sampaikan aja. Kan di surat kontrak kan udah tertulis. Kalau kita tuh emang harus hari terbuka. Ehh. Gini loh. Aku sebenernya mau tanya soal masa lalu kamu. Kamu bisa gak sih ceritain masa lalu kamu ini selama perjalanan kita pulang? Siapa tau aja bisa sampe selesai kan? Aku gak nyangka Dita akan tanya masa lalu aku. Kamu tau dari Yuna? Hmm. Kalo Yuna sih manggilnya Dion bukan Putra. Hmm. Cuman apapun itu ya aku seneng lah. Aku happy banget kok ngeliat mereka sekarang. Saling peserah banget. Terus mereka juga kayaknya keliatannya bisa menerima satu sama lain. Iya sama. Nanti kapan-kapan kita main rumah mereka. Buat apa sayang? Mas, silaturahmi dong mas. Gimana sih? Kan aku sama Dita sama-sama pengurus di klub sosialita. Pasti bakal banyak acara bareng. Ya, masa lalu aku gak ada yang spesial ya. Kamu lagi nyidap di nangkit yang serius ya? Aku minta maaf ya kalo misalnya aku kurang perhatian sama kamu. Ya, iya. Gak apa-apa kok. Sahka tuh tau kalo kamu tuh lagi sakit. Tapi dia lebih mayoritasin istri pertamanya. Seharusnya kan kamu yang harus di mayoritasin. Secara, Ariana tuh sehat walafiat. Apa kamu yang terlalu baik dan terlalu sabar? Ya, kalo menurut aku sih ya. Kedepannya sih kamu harus lebih tegas ya. Biar Saka tuh gak dikasih sama kamu. Kedepannya. Aduh, Shay. 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 Aduh. Nih, ini. Jons, coba kamu lihat. Ini video. Konten video yang dibikin sama mamaku. Di post di sosial media terus tiba-tiba viral. Tuh kan iseng banget dan aku tuh paham banget ini sebenernya nindir siapa Yang pun tonton Niken ada-ada aja deh Aduh aneh deh gak mau kalah deh mama nih Bu 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 Ada apa ya? Bu video tiktok Bu Niken yang lagi villa keren banget ya Banyak penontonnya juga Kayaknya Bu Niken harus bikin konten terus deh Iya Bu keren banget Oh ya? Tau gak itu bikinnya penuh dengan perjuangan loh Ternyata orang-orang pada suka ya Syukur deh nanti dibikin lagi Iya Bu saya juga suka ngomong-ngomong itu ibu nyindir siapa sih? Hih mau tau aja rahasia dong Kalau gitu saya penuh bisi ya Bu Oke Wow Asti si Devi kalang kabut nih Rasak kamu Pedro kamu tuh saya cariin gak tau ada disini terus kamu lagi ngapain? Sibuk net apa? Ketawa-ketawa kayak gitu? Apa sih? Ini madam Bu Niken sama Pak Widjaya bikin tiktok juga Itu udah dansa-dansa begitu Eh idih Ken lagi nih, Ken lagi nih Eh madam maaf Madam gak mau kolaborasi aja sama Bu Niken Seru tuh kayaknya madam Bakal lebih viral kayaknya madam Ngomong apa barusan? Kolaborasi sama Bu Niken Pantes gak kamu ngomong kayak begitu sih mas Maaf madam Kamu jangan mancing-mancing ya Saya lagi maham emosi banget ya Sama urusan si Niken itu Paham? Paham madam Seneng ya kamu ngeliat saya berantem ya sama dia Enggak madam Yaudah jangan mancing-mancing Cepetan Siapin mau ya Ya madam maaf Aja Tuh Seneng banget genget Dioniken kayak gitu Ya Mi Rin Itu si Niken itu ya Aduh ampun Mami kurang aja Aaaaah Banget ya lo Maksudnya Mi? Ini Mami kirim link videonya langsung ke kamu ya Biar kamu liat langsung sendiri anak ya Halo Mi Kenapa Bu? Enggak ini Mami saya nelpon pagi-pagi Kirain kenapa udah bikin panik aja Ternyata nih gara-gara video ini Loh itu video yang lagi viral itu kan Saya pernah ngeliat Emang Ibu Niken sama Ibu Devi itu musuhan ya Bukan musuhan lagi sih Mereka tuh udah kayak tomen Jerry Gak bisa bersatu Aduh ya ampun Kemaren dibikinin acara family dinner Bukannya malah bikin makin damai Tapi mereka makin Uhhh Menjadi-jadi sih Yaudah Cecil ke Meja Cecil dulu Iya 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 oke Ini suamiku Bisa Bit Hmm? Kemarin kamu Langsung pulang kan? Gak lama-lama kan sama Dion Iya aku langsung pulang kok Jam 9 aku udah di rumah Terus Dion juga langsung balik Bagus Kamu gak suka kamu terlalu sering-sering deket sama Hmm suamiku Kok jadi posesif gitu sih? Ya kalo kamu gak suka Aku deket-deket sama Dion gitu kayak kemaren Ya kamu harusnya internanya cukup pulang Ngambap Hmm Tapi kamu tau gak sih? Kalo Dion itu Dulunya pernah nikah? Hmm Kemaren aku sempet tanya sih sama Dion Cuman kata dia masa lalunya biasa-biasa aja Gak ada yang spesial atau gimana gitu? Kok kamu tiba-tiba nanya kayak gitu sih? Gak apa-apa Gak apa-apa Soalnya Ariana Tadi bilang ke aku Ternyata Dion itu Pernah hampir dijodohin sama Yuna Kok kamu kaget? Ya gak apa-apa Ini aku Ya aku baru denger aja dari kamu Kok bisa? Aneh ya? Menurut aku juga aneh Kenapa Dion Gak pernah bilang Kalo dia itu pernah deket sama temen-temennya Ariana Permisi Halo Dion Hai Yuna Ngapain kamu disini? Iya Lo mau ngapain kesini? Bukannya Yuna udah berkali-kali bilang buat lo gak ganggu dia Iya Gak ada ya Kebetulan aja aku emang lagi lewat sekitaran sini Emangnya aku gak boleh apa mampir sebentar doang? Yun Nih Kok buahin sarapan? Ya Kulahin Nih Kulahin 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 Bah Siap ya mbak? Yuna lagi siap-siap di dalem. Jadi tunggu disini aja ya Tom. Sabar. Oke. Gimana kalau Bu Ariana tau ya? Kalau gue yang kasih saran ke Tante Miken soal video viral tadi. Duh. Gue tuh gak mau Bu Ariana sampe tau. Kalau gue yang jadi sumber masalah. Kenapa muka lo kok cemas gitu? Gapapa. Cincin yang lo pake bagus. Tumpen seleranya bener. Dikasih siapa? Gue dibeliin dari... Itu pasti kamu beli sendiri kan si. Aku sih gak apa-apa ya. Perduaan gini terus sama kamu. Emang kamu gak siap-siap untuk kerja? Lo biasa datang kesini ya? Padahal Yuna kan tinggal sendiri. Enggak ini kan karena ada Mbak Riri. Jadi kan gak cuman gue sama Yuna doang. Ih justru yang ketiga itu bisa jadi setan. Bisa macem-macemin kalian. Yaudah kamu tetep tunggu disini ya Tom. Aku masuk dulu buat ngecekin Yuna. Oke. Awaslah. Yuna. Yuna. Ya Mbak. Ya Mbak. Ya Mbak. Berasal saya siap-siapnya. Ayo umpuran yuk. Kami udah nunggu di luar ya. Iya bentar-bentar. Aku... Bentar-bentar. Aku siap-siap dulu ambil tasnya. Bentar ya Mbak ya. Apa lo liat Dan? Gak ada. Yuna. Yuk cepetan yuk. Iya ini gue gue sendiri. Kenapa? Kok lo underestimate gue gitu? Kamu peramal ya? Kok bisa tau? Aku nanya sisi loh. Bukan nanya kamu. Tapi ya bagus deh. Seleranya udah bagus seperti sekarang. Udah bener. Udah gak minta-minta lagi ke orang ya. Sayang? Bentar. Kamu duluan aja ya. Ada yang mau saya bahas sama sisinya. Bahas tentang apa? Soal kerjaan. Berapa lama? Ehm... Dua menit cukup. Oke. Sil. Thank you ya. Kamu gak bicara keselin soal cincin itu. Iya sama-sama. Tapi... Sebagai gantinya... Aku mau kita jalan ntar malam. Oke. Yaudah. Saya duluan ya. Bu Niken. Ibu lagi nunggu siapa bu? Ehm... Pak Wijaya ada gak? Pak Wijaya lagi di ruang meeting bu. Mau saya panggil kan? Oh gak usah gak usah gak perlu. Saya kesini cuma mau ngasih ini. Bekal suami saya ketinggalan di rumah. Tolong kasihin ya ke Pak Wijaya ya. Kalo begitu saya permisi dulu ya bu. Oke. Makasih. Wah... Romantis banget sih bu. Bawa makanan buat Pak Wijaya. Ehm... Udah deh gak usah sok lebay, sok akrab. Sok SKSD sama saya ya. Sok kenal, sok deket. Gak penting. Eh Coki-Coki. Walaupun kamu udah dikasih saham sedikit dari perusahaan ini. Kamu tuh tetap aja gak lebih dari pesuruh anak dan suami saya loh. Ingat loh itu. Oke? Pantes aja Pak Wijaya stres. Dari aja biniknya. Moce mulu. Hai So. Hai. Hai sayang. Yuna nya udah siap. Ehm... Mbak... Maaf ya ninggalin Mbak Riri di rumah sendirian. Soalnya kan kita gak mungkin berangkat bertiga. Gak apa-apa Yun. Sante aja udah. Maaf ya Mbak. Adanya cuma belum ada mobil. Udah-udah pokoknya santai aja gak usah kepikiran. Aku bisa naik apa aja Pak nanti ya. Yang penting kalian berdua hati-hati. Ya. Oke. Ya udah. Kita jalan ya Mbak Riri. Bye. Bye Mbak. Jagain Yuna. Sayang kamu tunggu di depan ya. Aku mundurin dulu. Oke. Bye. Hai. Kamu mau barang aku aja gak? Eh. Terus gue iyain gitu. Sorry gue gak nafsu jalan sama suami orang. Lo mending pergi deh sekarang. Biar pada gue jembak-jembak lo sekarang. Ibu hamil serem juga ya. Pergi gak? Oke 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 oke. Gak pergi. Jadi gak sabar deh. Mau ketemu sama Dari Rek. Bu ini kan emang bisa jadi jalan pintas gue buat deketin Bu Wirio sih. Tapi di sisi lain, gue takut ngecewain Bu Harian. Tapi kan Dante udah ngasih gue cincin ya. Harusnya udah aman gak sih? Jadi gue gak perlu deketin Bu Wirio lagi. Lagi pula kan Bu Hariannya lebih penting dari segalanya. Tuh. Bu ini kan emang bisa jadi jalan pintas gue buat deketin Bu Wirio sih. Tapi di sisi lain, gue takut ngecewain Bu Harian. Tapi kan Dante udah ngasih gue cincin ya. Harusnya udah aman gak sih? Jadi gue gak perlu deketin Bu Wirio lagi. Lagi. Lagi pula kan Bu Hariannya lebih penting dari segalanya. Hai Bu. Lebar banget senyumnya hari ini. Gak apa-apa Bu. Sisil baru nyadar aja kalo ternyata ibu tuh penting banget loh buat Sisil. Ibu tuh motivasi Sisil buat jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Ini maksudnya apa nih? Mau naik gaji? Gak Bu. Kalo boleh sih gak apa-apa. Gak bercanda. Kamu bisa tarik gak kata-kata kamu tadi? Kamu gak usah muji-muji saya deh. Hari ini jadwal saya apa Sil? Sebentar Bu. Itu aja sih. Oke ini schedule nya ya. Oke thank you. Saka, minggu depan kita akan kedatangan klien dari luar negeri. Dan dia berminat untuk bekerja sama dengan kita. Jadi tolong kamu siapkan penyambutan yang sebagus mungkin. Pasti Bu. Pasti. Kira-kira ada lagi yang mau... Mami? 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 Ke kantor gak ngabarin Saka? It's okay gak apa-apa. Mami kebetulan ada janji sama Papi disini. Oh. Wah, ada kamu disini ya. Pas banget. Ada yang mau saya sampaikan. Saya heran ya. Heran banget. Kamu invest di perusahaan ini. Tapi kok bisa ya? Akrab dengan istri perusahaan sebelah yang tidak selesai ada pesaing di perusahaan ini. Anda tenang saja. Saya tahu pasti. Mana hal yang personal. Dan mana hal yang profesional. Tidak seperti kebanyakan orang. Termasuk Anda. Eh. Mami, Mami. Tidak. Ada orang. Saka, please. Kamu ini apa-apa sih? Kamu tuh harusnya belain Mami. Bukan belain dia. Paham, paham. Tapi disini kan kantor banyak. Karyawannya Papi juga disini. Menantu Anda saja, dia bisa tahu dua hal itu. Saya rasa Anda perlu banyak belajar dari menantu Anda. Permisi, Saka. Mami. Mami. Udah, udah. Mami. Oh, Saka. Mami, Mami. Kamu harusnya kasih kesertaan Mami buat membela diri Mami. Bahwa dia ngomongin itu gak benar. Saka. Mami, Mami. Kita makan siang bareng ya, Mi. Ya. Oke. Saka. Kamu. Oke. Hmm? Mau kemana? Mau makan siang? Oh, makan siang sekarang. Bareng sama Saka? Hmm. Kok gak kirim-kiriman makanan lagi kayak kemarin? Maksudnya? Siapa yang kirim makanan? Kata Satpam di kantornya Saka, lu kemarin kirimin makanan Saka, kan? Gemes banget ya kayak BG? Hmm. Enggak. Gue gak kirim makanan buat masakan. Salah kali Satpamnya. Oh, iya. Mungkin. Mungkin salah kali Satpamnya. Iya. Mungkin. Yaudah, gue berangkat ya. Oke. Bye. Bye. Kok kamu gak pernah cerita sih sama aku soal masa lalu kamu? Kalau kamu emang udah pernah menikah? Ya, aku mau memulai hidup baru aja sih. Dan aku juga gak mau lagi tuh inget-inget pernikahan aku yang gagal. Iya, iya. Iya, aku ngerti. Aku minta maaf ya. Aku jadi nanya-nanya lagi soal masa lalu kamu. Bikin kamu inget-inget soal pernikahan kamu yang gagal. Ya, gak apa-apa sih. Sekarang aku udah move on kok. Tapi aku minta tolong ya sama kamu. Jangan pernah bahas itu lagi. Oke. Dit, kita makan siang dulu yuk. Aku lapar nih. Boleh. Mau makan siang dimana kamu? Gimana kalau kita makan siangnya di Cafe Jamais aja? Karena di Cafe Jamais itu ada menu baru loh. Kamu coba cari tempat yang lain aja deh. Dit, ayo dong. Aku lagi pingin makan enak nih. Dengar-dengar menu barunya itu tuh enak banget. Makanya aku penasaran bikin coba, tau gak sih? Hehehe. 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 Oke. Yaudah deh. Bentar ya, aku ambil tes dulu. Oke. Yes. Akhirnya aku punya kesempatan ketemu sama Yuna. Hmm. Hmm. Bagus-bagus ya Bajir kan? Hehehe. Oh ya Sil. Saya tuh mau kasih hadiah loh buat kamu. Ya hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih saya ke kamu. Soalnya berkat kamu saya tuh jadi menang. Pasti musuh saya tuh keok dan kalah. Hmm. Hehehe. Jadi sekarang kamu boleh pilih dua atau tiga baju buat kamu nanti saya bayarin. Ya. Duh. Gimana nolaknya ya. Gue ya takut jadi nganatin Bu Ariana nih ya. Gak usah Tanta. Makasih. Iya gak apa-apa dong. Oh ya. Eh. Menurut kamu ini bagus gak sih? Hmm. Bagus kok Tanta itu bagus. Jeng. Hei Jeng Mirio. Hehehe. Oh iya Sisil. Maaf ya. Tadi saya lupa ngasih tau kamu. Kalo saya tuh ada janjian juga sama Jeng Mirio. Jeng Mirio. Makasih ya parcelnya. Tuh. Saya tuh suka banget. Keren banget. Bagus banget ya pilihan Jeng Mirio ini. Itu pilihannya Sisil. Oh. Sama-sama. Oh. Oke. Makasih ya Sil. Sama-sama Tanta. Saka. Saka tadi itu harusnya kamu membiarkan Mami untuk menyelesaikan pembicaraan Mami ke Ibu Anjani itu ya. Karena apa yang dia bicarakan itu nonsense. Iya Mi. Tapi kan lagi banyak orang di kantor. Saka juga gak mau nanti Mami, Papi, Ariana juga malu kalo Mami berantem sama Bu Wirio. Mami juga gak akan bikin malu diri Mami sendiri kali Saka. Mami bisa kontrol diri Mami kok. Kamu tenang aja ya. Jangan khawatir. Hai. Mam. Mas kamu bareng Mami juga? Iya. Tadi Mami tuh ada sedikit. Nah kles lah sama Bu Wirio. Makanya aku ajak kesini biar tenang. Ini masalah sama Tante Niken aja belum kelar ya Mi. Ditambah lagi sama Bu Wirio. Mami ini gimana sih? Ini kalian berdua kenapa jadi begini ya? Kok jadi Mami bisa lah salin kayak gini. Mami gak pernah mau ada mas bikin gara-gara lho. Tapi Mami harus membela diri Mami. Hai Tom. Yun. Apa kabar Yun? Kenapa Dion sama Tomika yang gak akur ya? Udah lama di sini? Enggak. Baru-baru. Baru-baru. Baru nyampe kok. Hii Dita. Hai Putra Nih. Kenalin ini Putra. Suaminya Dita. dependencies. saya nih kenalin ini mami aku putra bu iya ini bagus gak sih? bagus gak ya? ehh bagusan yang hitam tante jadi nanti kulitnya jadi lebih cerah oooh gitu ya oke ini tutul tutul gitu ya kalau ini? kalau ini buat olahraga deh kayaknya oh iya ini buat olahraga biar keringetan manja gitu oooh jadi ini bagus ya oke hehehe gimana caranya kabur dari tante niken ya dari tadi dimintai pendapat mulu lagi ehh bu wirio tante niken sisil pamit duluan ya soalnya sisil ada urusan sama coki wuuuh coki coki oke bye ngapain sih tuh sisil berurusan sama si coki coki itu preman gak jelas saya juga gak tau cok 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 eh apa sih lu kenapa malam banget sih daternya lu udah gak marah sama gue kita kan masih ada gencatan senjata nih cok 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 mesti ngelamatin gue hai sisil lu kemana aja sih gue udah tadi nungguin loh ternyata lu disini iya tadi gue abis pergi dulu nunggu oooh oooh jadi ternyata seleranya sisil itu coki selevel sih atau jangan jangan cincin yang lu pakai itu dari coki ya ternyata wih bagus banget cincin lu sil gue udah bilang sama lo gue beli sendiri lu kenapa sih iri sama gue ngapain ngapain gue sidik sama lo ngaleng full sil lu ngapain orang2 orang gue bahasa apaan lu pikir gua takut sama lo lo pikir gue juga takut sama lo kenapa berangnya iya nih kalo katanya otak katanya ga takut maju kalau ga takut mah siapa nggak ada di liat banyak orang tuh malu ih kok pernah berantem lupa di liat ni Stop 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 stop!!! Uhuuuhh ini ngapai sih ribut ribut kayak gini! Pasti nih olahnya Coki Coki selalu aja bikin olah Kenapa ini tadi berantem!? Nggak usah iya sih Ibu. Lihat terus? Tuh dia! Kamu itu ya.. Masa lalu kamu itu sudah buruk. Kamu tambahin lagi diluarani. Semakin buruk. Dan kamu, masih berani juga deketin anak saya ya? Bener-bener kamu itu gak tau diri. Oh, ini tuh ulangnya kamu. Hehehe, kamu duluan ya? Iya sih, gak mungkin sisir duluan. Yaudah sekarang minta maaf. Ayo minta maaf. Minta maaf. Besti. Kenapa? Gue perhatiin dari tadi muka lo kayak... Kayak lagi mikirin sesuatu, lo lagi kesel ya? Iya juga ya. Kenapa coba gue kesel liat Dion sama Dita? Kesel sama siapa? Tommy? Enggak, Rin. Bukan Tommy. Cerita dong. Gue tuh kesel sama Dion tau gak? Hmm? Besti lo tau gak? Tadi pagi dia nekat dateng ke rumah gue. Dia masih ganggu gue, Rin. Hah? Masa sih? Setau gue soalnya hubungan Dita sama Putra tuh kayak adem ayem gitu ya? Kok jadi merembet-merembet ke lo sih? By the way sebenernya gue juga penasaran banget sih sama Dion suaminya Dita. Emang dia stajer itu ya? Kemarin waktu kita ketemu di cafe Jamais katanya dia pengusaha perhotelan gitu. Gak tau sih mbak. Kalian gak tau aja ya kalo dia itu kemule. Dia bukan old money. Hah? Apa? Kemule apaan sih kemule? Keremugah Bale. Itu loh guys. Jadi itu istilah Jawa buat orang-orang yang tiba-tiba derajatnya terangkat. Ya kayak OKB gitu deh. Oh... OKB... Keremugah Bale. Iya. Asyik. Aduh Sil. Kamu tuh ya orang kayak gitu tuh jangan dikasih muka. Kamu harus lebih kuat. Jangan mau diinjek-injek sama dia. Ya Tanta. Nih kau minum dulu ya. Minum. Makasih ya Tanta. Tapi tindakan kamu tuh tadi bener-bener tidak elegan. Itu seperti catfight. Diliatin banyak orang. Malu tau. Bu. Aduh... Bisa turun nih harga diri gue. Lagian ya si mak lampir. Gue udah berusaha banget bersikap baik di depanmu Uyaryo. Mal diajak yang berantem. Uyaryo. Ya udah kamu minum tuh. Ya. Ini Tanta. Maaf Bu. Tadi saya terpancing sama... Salin. Lo itu kalo gak suka sama orang itu keliatan banget. Lo ada masalah apa buat Uyaryo? Emang dia pernah nyari masalah? Nyari gara-gara sama lo? Gue gak ada masalah sama dia. Dia terus? Gue ngerasa ini orang aneh, Bon. Aneh kenapa? Ya aneh aja gitu. Gue punya insting. Ini gak pernah ngeleset lo. Latar belakang Dion kok makin lama makin mencurigakan ya. Harusnya sih aku gak ikut campur. Tapi... Kamu mikirin apa sih? Mikirin Mami naik taksi atau... Engga gak apa-apa mas. Aku jadi kepikiran aja sih. Sama... Asal-usulnya Dion. Semenjak Yuna cerita. Dion kenapa? Yuna menyebut Dion atau Putra... Dengan istilah Jawa... Kere Munggah Baleng. Oh itu artinya apa? Aku juga sebenernya gak tau sih awalnya artinya apa. Terus Yuna ngejelasin ke aku. Jadi... Istilahnya tuh kayak gini loh. Dulu... Pas... Dia masih pacaran sama Yuna. Kan... Dia sebenernya udah punya istri. Nah... Sebelum... Dia nikah sama istrinya yang ini. Itu... Dia tuh orang biasa banget. Yang kayak... Gak punya apa-apa. Terus akhirnya nikahlah sama mantan istrinya ini. Akhirnya dia jadi... Seseorang. Yang... Naik derajatnya gitu loh. Ya kayak semacam... Kalo kita bilang kayak OKB gitu lah. Jadi ya makanya gayanya kayak gitu loh. Kayak orang kaya baru. Padahal itu gara-gara mantan istrinya. Ini Ariana kayaknya lagi jendir aku nih. Apa jangan-jangan dulu Ariana ngerasa seperti itu juga? Anggep aku cuma karyawan biasa. Makanya sekarang... Meskipun aku udah jadi pengusaha pun... Ariana masih sering ragu sama aku. Kenapa mas? Nanti aku... Jemput kamu... Agak telat ya. Gak apa-apa sayang. Iya gak apa-apa mas. Aku tungguin. Oh gitu friend. Siap, 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 siap. Ya nanti aku juga cek-cek deh friend ke lokasi friend. Oke friend. Hei. Aduh. Bagusin aja untuk gak jatuh ai. Ini kalo pecah loh ganti loh kamu. Eh pikirin pala ai. Barang-barang dipikirin. Gak apa-apa. Tadi tuh kamu sibuk banget. Sekarang kamu ambil napas. Termenung-menung. Kenapa? Gak jalan ya bisnisnya? Bisnis tuh jalan nyong. Cuman ai lagi bingung nih. Kasian sama para peternak. Karena hewan ternaknya tuh lagi kena PMK. Hei. PMK? Pemadam kebakaran. Bisa gak nih yuk gak bercanda yang kayak begini-beginian? PMK itu penyakit mulut dan kuku. Nah ini tuh lagi ngewabah. Ini para peternak nih lagi pada mikir pasti untung banget nih musim kurban kayak begini. Cuman ternyata hewan ternaknya malah pada meninggoy. Meninggoy? Iya. Hei. Kamu hati-hati loh. Kalo jualan tuh yang amanah. Jangan sampe hewan sakit tuh kamu jual. Nyong. Sejak kapan ai kayak begitu? Gak mungkin ai jual gak amanah. Eee. Kan dosa nyong. Tenang aja itu. Eee. Gak usik kayak gitu. Ip tipe. Udah Yuna lu ngapain sih mikirin dia udah jadi suami orang juga. Lagi mikirin apa kamu? Sayang. Aku liat dari tadi kamu liatin suaminya Dita. Ternyata kamu lagi mikirin suaminya Dita ya? Eee. Kamu jangan salah paham dulu sayang. Jadi aku emang lagi mikirin suaminya Dita. Tapi sebenernya aku sama Ariana itu curiga sama dia. Jadi kayak kita tuh ngerasa apa ya? Kayak dia tuh udah gak bener gitu. Oh aku ngerti. Kamu juga ngerasa ya? Soalnya aku juga ngerasa suaminya Dita itu kayak gak beres gitu. Nah iya kan? Iya. Maafin aku ya Tom. Sejak kedatangan Dion aku jadi sering mikirin dia. Iya. Tommy, Yuna. Iya mbak. Aku pamit pulang dulu ya. Oh iya. Oke oke. Sampai ketemu besok. Yaudah hati-hati ya. Bye. Terus-terus gimana? Kamu ngerasa apa aja tuh sama dia? Ya kita cuma kayak ngerasa ada yang gak beres aja sama dia. Kayaknya dia tuh mencurigakan banget ya kan sayang? Dari pertama awal aku ngeliat dia memang gak serg aja gitu sayang. Kayak wah ini orang gak beres nih. Ya bener ada yang gak bener nih pasti. Saka kamu tuh dimana sih? Kamu udah tadi ngapain aja kenapa belum sampe-sampe rumah? Katanya mau kesini. Jangan bilang kamu mau ingkar janji lagi ya? Dit, sabar dong. Aku bentar lagi sampe kok. Ya mana, buktinya kamu gak sampe-sampe. Bilangnya mau kesini. Mana sih sampe sekarang belum dateng? Iya tadi ada stak di jalan. Gak tau ada kecelakaan atau gimana. Ini aku udah depan koplek kamu kok. Sabar dong. Sebel banget nih gue. Kenapa sih saudara gue tuh gak sabaran banget? Sampai jalan kaki nih. Duh. Iya ini udah di depan kok. Sabar ya. Sabar, sabar. Sabar gimana sih? Emang kamu pikir sabar aku ini gak ada batasnya apa? Udah cepetan aku tunggu disini. Iya. Iya, iya, iya. Sebentar. Ini dikit lagi udah nyampe kok. Hmm. Kayak sobek lagi celana gue. Ya gimana caranya nih gue bisa keluar dari sini nih. Oke, oke, oke. Sabar ya. Hah? Apa? Yaudah, yaudah, yaudah. Bentar, bentar. Rind. Rind. Lo tuh gak ada niatan buat mecat Cecil ya? Hah? Gue sebel banget sama Cecil tuh. Ini percintaan gue jadi gak mulus gara-gara Cecil. Kenapa lagi sih sama Cecil? Rind, dia ganjen banget jadi cewe, Rind. Sal, ini gue tuh lagi sibuk banget ngurusin kerjaan. Gue sampe mau lembur nih. Terus lo dateng-dateng bawa masalah pribadi lo. Kenapa lagi sih? Ya gue sebel aja gara-gara sekretaris lo. Mana gue tadi abis berantem lagi sama dia. Dih, lo ketawa? Rind, ini temen lo abis berantem lo. Disabar. Ini kayak apa mau diketawain? Ya abis lagi, Lo gak capek apa ya? Malu tau berantem terus. Elegen dikit dong. Liat aja. Setelah berhasil menguasai semua milik Lorin. Lo sama Cecil itu bakal gue tendang dari sini. Liat aja. cominca. Liat aja. Liat aja. Liat aja. Liat aja. Rind. Liat aja. Heran deh, percuma aja menikah, kalau ujung-ujungnya tetep aja jadi yang kedua. Ngapain sih telepon lagi? Kalau udah deket ya nggak usah telepon lagi dong harusnya. Biarin aja aku nggak usah angkat, biar dia tahu kalau aku juga bisa ngambek. Ini juga pasti ujung-ujungnya nih, dia bilang nih, aku nggak jadi ya dateng ya. Tidak banget. Semuanya janji diingkarin. Aduh, hapus banget sih. Dia cak di telepon juga nggak diangkat-angkat lagi. Mas, kenapa mas? Gak apa-apa. Oke, oke, oke. Sabar ya. Aduh, si Sil lagi. Mana nih? Iya, iya, ini gue udah di depan kok. Oke, yuk. Lu udah ngapain sih? Pup-pup. Lu udah ngapain sih? Ya apa. Sil, lo kenapa? Tengok-tengok lo sendiri. Ternyata tetangga lo tuh unik-unik semua ya? Masa tadi ada orang yang nutupin mukanya itu pake kardus gitu, lucu banget. Tetangga gue? Mana gak ada? Itu orangnya tadi udah lari kesana. Oh, mungkin dia gangguan jiwa kali. Lagian banyak tau orang-orang kayak gitu di sekitar sini. Masa sih? Emang gak diurusin sama keluarganya? Justru gangguan jiwa seperti itu tuh gara-gara keluarga. Katanya sih istrinya banyak. Mungkin dia capek jiwa dan raga kali? Ya gitu deh. Ya mau kasian tapi salah sendiri ya, gimana ya? Ya udah sih, cabut yuk! Dita! Dita! Suamiku kan kenapa sih? Kayak ngosong-ngosong gitu. Tunggu, tunggu, tunggu. Kamu duduk dulu sementara aku ambilin denisannya. Ya, ya. Oke. Kamu kenapa? Apa? Senang-senang kamu sobek? Gue mau ketawa sih. Dit. Oke, maaf-maaf. Kenapa sobek? Ini perjuangan aku loh buat ketemu sama kamu. Buat kasih waktu buat kamu. Aku harus lari, Dit. Disini kita harus hati-hati, Dit. Sisil, aku gak tau saudara, gak tau kenalannya tuh tinggalnya disini juga. Ya? Yaudah-yaudah kamu minum dulu. Lebih setelah anak kamu aku jahitin ya sama miku ya. Oke? Mas? Mas Aka? Belum pulang mas Akan kasih yang kena macet pasti. Udah jam segini. Suamiku. Nih, udah selesai aku jahit. Mau cobain ya? Disana cepetan cobain. Iya. Bentar. Hai Rin. Hai Mbak Ririn. Masuk yuk. Gak usah disini aja. Aku cuma mau nganterin ini nih. Oke. Jadi aku tadi masak terus kalian aku masukin menunya di dalam biar nanti bisa kamu makan waktu makan malem. Jadi ini masakan yang Mbak Riri ya buat aku. Enak banget. Makasih ya Mbak. Selamat-selamat, Rin. By the way aku kok kepikiran soal Yuna ya. Yuna? Kenapa Mbak? Enggak maksud aku tuh kayaknya dia masih kepikiran soal Dion deh. Gara-gara Dion itu mendeketin dia terus gitu. Yaudah nanti aku coba peringatin Dion ya. Kasian juga sih Dita kalo tau suaminya masih begitu. Nah gak move on dari mantan. Betul Rin. Padahal kita liat mereka mesra banget ya. Eh gitu lah Mbak ya. Laki-laki. Sama aja semuanya. Titip Yuna ya. Pasti dong. Ehm, Ehm, Ehm. Ehm, Rin. Rin aku balik dulu ya. Mama menurut aku udah dateng kan? Ehm. Kau kan? Oh iya ngerti-ngerti banget Mbak. Yaudah aku duluan ya. Ya. Salam bersama. Hai. Thank you ya Mbak. Gimana suamiku? Makasih banyak ya. Kamu tuh emang istri yang bisa diandung. Dan aku robek aja langsung kamu jahit. Sama-sama suamiku. Udah kalo gitu aku pamit ya. Ehm, kamu sih udah mau pulang aja. Aku udah bilang kamu jangan ngampeng. Nanti kamu tambah cantik. Iya. Besok kan aku kesini lagi sarapan bareng sama kamu. Dan aku request besok kamu masakin aku ugly olio. Fafone tetap. Oke? Oke suamiku pasti masakin buat kamu. Aku berangkat ya. Gati ya. Makasih ya sekali lagi ya. Bye. Bye. Mama kenapa ngeliatin Riri kayak gitu? Kamu ngapain lagi sih disana? Ya silah turami aja ma. Kamu gak mau gitu loh. Ucapin selamat buat mama. Selamat? Selamat dalam rangka apa sih ma? Tuh. Nih. Ini nih. Kamu tuh memang ya bener-bener ya. Gak ada perhatiannya sama mama. Kamu tau gak sih? Video mama sama papa tuh viral. Tau gak sih? Hah? Oh iya. Oh iya. Gitu doang. Gak ada gitu excitednya gimana gitu. Oh gitu. Ya. Ya Riri bingung harus gimana ma. Riri harus lompat-lompat kehirangan gitu kan. Gak bisa. Ya gak juga dong. Gak tau deh kalo sama mama tuh Riri pusing harus gimana serba salah tau gak? Ya lagu serba salah. Udah ya ma. Riri mandi dulu. Udah capek. Gak tau. Ihh. Mana di selamatin ya. Kok gak di selamatin lagi? Bener nih menantu ya. Gak bisa gitu kasih kebahagiaan, kesenangan gitu sama mertuanya. Ngenengin gitu. Oh gitu. Dante. Apa kamu gak malu? Punya cewek arogan seperti itu. Berantem di pinggir jalan. Seperti anak gak pernah sekolah. Ibu ingatkan ya sama kamu. Jangan sampai image keluarga kita jadi turun. Cuma gara-gara kamu menjalin hubungan dengan cewek arogan itu. Seharusnya ibu gak perlu repot-repot urusin kehidupan saya. Iya. Maksud kamu? Ibu gak usah terlalu mikirin image. Karena yang terpenting buat saya, sekarang adalah happy. Dan itu sudah cukup. Mending yang ibu pikirin sekarang. Gimana kalau Tante Niken tahu, kalau ibu adalah mantan kekasih dari suaminya. Dan ternyata persahabatan kalian itu palsu. Orang-angu yang seharusnya buat kami. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan Bu Iya thank you ya BF Ibu lagi sibuk cari apa sih Bu? Ini saya lagi cari tempat yang jual hewan kurban Tapi yang amanah yang kualitasnya itu super gitu loh Oh beli sama Pedro aja Bu dia jualan hewan kurban pasti amanah Eh eh itu orang eh eh Apa sih? Sini 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 What's up madem Pedro Pedro Memangnya kamu jual hewan kurban? Iya madem jualan Serius? Iya Ada yang super Yang super ada madem ada Yang super 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 ada juga madem Ya udah bagus deh Kalau gitu saya nanti akan pesen hewan kurban sama kamu Tapi segera ntar Saya tanya sama bapak dulu ya kira-kira bapak mau pesen berapa Ya madem Oke makasih banyak madem Duh kan Eh Yuk bantuin Promo usaha ai ke madem Makasih aja gitu sama aku Hehehe Hehehe Sebegitu buru-burunya Pengen ai nikahin Hah? Biar uang ai cepet kekumpulan gitu kan? Maksudnya Sayang Ini ngapain kamu? Eh Ini lagi liatin Aku lagi milih-milihin ke laundry aja Hmm Mas aku tadi udah masakin buat kamu Spaghetti kesukaan kamu Kamu makan nih? Sebelum berangkat Bentar Orang laundrynya datang Bentar ya mas? Iya sayang Aku makan apa engga ya? Tapi kan Dita juga masakin buat aku Biasaan banget nih masih disini Kan aku udah bilang Makan dulu Aku udah cobain lima kali Kamu gak percaya ya? Nih aku amin Sayang aku udah cobain lima kali mas Aku udah yakin ini pasti enak Serius Oke Aku suapin deh Aku mau makan Oke sebelum ke kantor Eh dikit-dikit aja Ih engga Harus makan yang banyak Enak kan? Aku kejam mais dulu boleh ya mas ya? Iya Jadi aku gak bisa antar kamu gak apa-apa? Iya gak apa-apa aku sendiri aja Aku minum Bentar bentar mas Bentar mas Bentar mas Aku sampai ke sana Enggak 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 Si Enggak Enggak That, Mari ung uben Gak usah ganggu gue lagi ngerti? Yah, walaupun aku udah nikah Tapi aku masih mimpin kamu terus kok Kenapa sih lo ngomongnya gak salah banget udah deh? Pergi gak? Gil Kita deket lagi ya Diam banget, pasian gak? Ayolah, yuk Mohon, yuk Terima kasih Saya peringatkan sama kamu ya Jangan pernah kamu ganggu Yuna lagi Fokus aja sama istri kamu Udah Saya gak kebayang gimana kecewanya Dita kalo tau kelakuan kamu seperti ini Kamu belum move on dari mantan kamu sendiri Inikan kamu sekarang pergi dari sini deh Sebelum saya emosi dan saya suruh semua orang untuk usir kamu disini Pergi 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 Kamu kenapa sih? Pasti kamu udah makan di tempat Ariana kan? Kamu tuh gimana sih? Kamu sendiri yang bilang sama aku minta dimasakin makanan ini Terus sekarang aku udah masakin spesial buat kamu Kamu mau makan di tempat orang lain Aku makan kok Makanan kamu lebih enak kok daripada Ariana Ya udah pokoknya abisin Ayo abisin Ayo abisin Kamu liat Enak kan? Kenapa mau minum? Nih minum dulu Oke Ya Lanjutin makannya Ya Ayo makan Kan kamu bilang katanya makanan aku tuh lebih enak Yang aku masak daripada Ariana yang buat Ya kan? Ayo dimakan dong Abisin Ya kan pelan-pelan Sini-sini-sini Ya Aku suapin spesial buat suamiku Aku bisa Enggak-enggak apa-apa Buat kamu Ya Ayo mana Ayo suamiku Ayo makan Abisin Hmm Tuh dong Lagi ya Nih Ayo Ayo Enggak gapapanya Aku cuma dikit doang kok Ayo cepetan Biar cepet abis ini Nanti kamu tuat loh ke kantor Ayo Hmm Itu dong Mau minum lagi Nih minum nih Minum Minum dulu ya Gak apa-apa yang penting Abis itu dihabisin makanannya Ayo sini Ayo sini Aku kayaknya mau ke toilet dulu deh sebentar Oh ini makanannya gimana Ini apa-apa sesuap lagi Sesuap lagi Sesuap lagi Kenapa abisin ya Ini sesuap lagi Ayo Oke Suamiku 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 Nanti abis dari toilet Abisin lagi makanannya ya Kenapa Tentang you Yarno udah tolongin gue Sama-sama Besti Gue tuh Mau ingetin sama lo ya Jangan pernah Lo mau digangguin lagi sama dia Kalau dia gangguin lo Lo tegasin Oke Ya gue gak terimalah Besti gue digangguin sama suami orang Yun Lo juga jangan gampang dulu sama dia Ingat ya Semua cowok itu sama Yun Manis itu cuma di mulut doang Tapi lo belum tau Dalemnya kayak gimana Halo Hai Hai Temen banget lo pagi-pagi udah kesini Mau sarapan Enggak-enggak Gue cuma mau ketemu sama Yuna aja kok Kalau lo mau sarapan Gue masakin ya Gaya banget lo Masak air aja angus lo Dih Nih Ngomong suka sembarangan Suka bener nih orang Yaudah gue cabut ya Gue langsung ke kantornya Oke Bye Bye Yati-yati ya Rin Thank you Yarno Sorry Besti Ya thank you Besti Duh berapa lagi tadi 4.300.000 Hah Mulang lagi Satu, dua, tiga, empat Banyak amat Banyak amat Ya beginilah namanya juga pengusaha nyong Bentar ya Sombong Nih ayo udah gak ngitung berapa Pegang Pegang Ah udah tuh Apa nih Itu Itu Itung aja sebagai tanda jasa You bantuin I promoin Kemadam Oke thank you ya Ayu gak tau itu berapa tapi ambil aja lah Beneran Iya Ya ampun Ya ampun Rejeki nih Eh kalo gitu sih aku tawar-tawarin aja ya ke tetangga-tetangga Gimana Cakep Begitu dong Biar nambah Oke Gak Gak siap Apalah Aduh Bukan kasih ya Aduh seneng banget emang Aduh seneng banget emang Wah iya tuh Kalo ngebantu orang susah tuh emang enak perasaan Bunda Bunda Yobo Mau gak tau gak Ayah punya apa Entada Apah 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 Apakah uangnya banyak banget sih Ih bunda mau ya kirimin ya Apah Hahaha Tidak begitu konsepnya bunda Kan kalo kirim itu dari gaji ayah Ini hasil usaha ayah Jual hewan kurban Jadi gak bisa dikirim lah bunda Eh Pokoknya bunda gak mau Pokoknya kirimin uang itu Bunda 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 Kok mati sih Apa Iya Astaga Oh Tuh kan Susah kan Punya istri dua Kayak gitu mau nambah Wuh pengeluarannya tambah banyak Coba kalo istrinya cuma satu Separohnya bisa ditabung dekat Wuh Hahaha Eh awas lah ya kalo diminta lagi ini ya bunda Oh Ciri Ciri Tidak bisa Hahaha Bagaimana sih orang udah capek capek Udah hampir kepotong juga kelangkut kemarin sama Pak Rohim Aduh Mana diminta uangnya Bagaimana ini coba Aduh Pengen kaya aja pengokorupsi ya Ambil uangnya madem kek Uangnya Serke Elah bagaimana Ini Pak Sampai hidupku Alhamdulillah Aduh Kenyang banget sampe begah ini perut Tidak 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 Turu Kan Hucu Ha nostalgic Ia Terus Ules lagi. Bapak kenapa, Pak? Enggak. Kamu yang buat ke Boberio, kamu nggak usah dulu deh ya. Hah? Bapak mau kemana? Aneh banget sih, Pak Saka. Kayak lagi nahan sesuatu gitu. Masuk. Halo? Oh iya iya. Oke, oke. Nanti saya akan coba atur se-perfect medium ya. Oke, thank you. Ini dokumennya, Bu. Oke. Kayaknya Ibu pengen bikin acara ya? Iya, acara Gathering Sosialita. Kalau Ibu butuh bantuan, Sissel bersedia kok. Sekaligus Sissel mau cari pengalaman. Bener kamu mau bantu. Kebetulan sekali. Yaudah, nanti saya akan bicara sama Bu Niken ya. Nanti kamu urus sama Bu Niken. Tantan ikan. Tantan ikan. Kenapa? Keberatan. Oh enggak kok, nggak apa-apa. Yaudah, nanti saya hubungin Bu Niken ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Pada anteh. Sisil. Ya ampun. Ini buat kamu. Untuk? Ini sebagai tanda perminta maaf saya atas insiden kemarin. Oke. Makasih. Ntar malam, kamu ada acara nggak? Kenapa emangnya? Saya mau ajak kamu kekel. Mau? Boleh. Oke. Saya duluan ya. Nanti saya jemput. Aduh. Gara-gara kebanyakan sarapan sama Dita sama Aryana nih. Lulus lagi perut gue. Lihat deh. Itu ngapain pasal, Kak? Bulak-balik daya dulu. Kayak lagi keblak nggak sih? Aduh. Ma. Riri keluar sebentar ya. Kamu mau kemana lagi sih? Keluar mulu. Sebentar aja, Ma. Enggak usah. Enggak usah. Kamu di rumah aja. Duduk, duduk. Duduk. Mama tuh bingung sama kamu ya. Heran gitu loh. Nggak ada Galvin. Kamu malah kelayapan terus kerjaannya. Kenapa sih kamu tuh nggak betah banget di rumah? Kenapa? Lagian ya nih. Mama udah bela-belain loh nginep di sini. Buat nemenin kamu. Jagain kamu. Tapi kamu malah ninggalin mama pergi. Ya, Sil. Oh ya udah kamu ke rumah Galvin aja ya. Biar nanti kita bahas di sini aja. Oke? Oke. Bye. Hai. Sisil, Ma. Iya, Sisil. Kenapa Sisil tiba-tiba telepon mama? Katanya dia bubah soal gathering gitu. Mau ke sini? Iya, mau ke sini. Untung ada Sisil. Seenggaknya aku nggak bete-bete banget sama mama berdua doang di rumah. Eh, sini. Duduk dulu aja. Oke. Kamu kemarin tungguin habis dari cafe nggak nyariin aku? Oh. Iya, soalnya ada sakal ke sini. Oh. Iya, iya. Dit. Kamu ada waktu nggak? Buat? Tungguin aku belanja yuk. Boleh. Emang kamu mau belanja apa? Ya, aku sih pingin nyari jam tangan sih. Karena jam tangan ini kayaknya udah harus diganti deh. Yaudah oke. Yaudah tunggu bentar aku ambil tas dulu ya. Oke. Kayaknya gue ngerasa bersalah banget deh sama Tommy. Udah bohongin dia lagi. Maafin aku ya, Tom. Sayang. 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 Kamu kenapa kok kayak capek gitu sih? Mendingan kamu istirahat deh. Mumpung masih sepi cafenya. Nggak sih, Sayang. Ui, Bon. Tung, Ben lo nggak komen. Biasanya paling bawel lo. Ini lagi sakit apa gimana nih lo nih? Hehehe. Nggak tau sih, kayaknya gue capek aja. Gue capek fokus sama masalah kalian. Sampai-sampai gue lupa. Kalau gue nggak dapet-dapet cewek. Hehehe. Tapi... Tapi... Bener juga sih sayang. Ini Ibu Una kenapa ya nggak pernah dapet pacar? Bon, lo kurang usaha deh kayaknya. Bon, ini apa perlu nih gue promosiin di Instagram? Gue bilang kalau temen gue lagi cari pacar. Hehehe. Perlu nggak? Ide yang bagus tuh. Iya, iya, iya. Lo promosiin gue di IG. Terus mudah-mudahan dengan cara kayak gitu temen-temen cewek lo ngeliat terus ada yang mau sama gue. Dan sekarang tugas lo adalah pilihin foto terbaik gue. Terus lo post di IG lo. Eh tapi ini gue bercanda loh. Ini serius nih. Nggak, nggak, nggak. Nggak bercanda, itu bagus. Ide yang bagus. Iya nggak, Yon? Ya udah, oke. Semasa telepon. Oke, gue bantu. Bener ya. Lo post ya. Aman. Kayaknya aku pilih ini aja deh. Oke. Eh, mbak. Hai. Wah, pasangan yang romantis banget sih lagi beli jam. Hmm, cuma kok jamnya tuh kayak nggak keliatan mahal gitu. Emang senaja beli yang murah? Atau emang seleranya murahan? Ehm, ini enggak. Ini emang tadi jamnya kurang oke. Ini tadi salah ambil ya mbak ya. Mbak bukan yang ini ya. Saya mau yang ini loh mbak nih. Oh yang ini ya mbak? Oke, sebentar. Ini kan bisa ngopilih ini kan? Ini bagus loh. Iya. Oke, langsung bayar aja kali ya. Yuk. Wah, gue kan mau deketimu Wiryo. Tapi kenapa malah seringan ketemu sama Tante Miken sih? Mbak Riri mana ya Tante? Itu lagi di dapur. Kayaknya lagi bikin minum deh. Bagus tuh. Udah sesuai ya Tante. Hai Sil. Nih. Ya mbak. Minumnya. Duh. Makasih ya mbak. Sama-sama. Wah. Riri yang bukain aja mah. Gak apa-apa. Ya. Ntar ya. Silahkan Tante. Ya. Kamu bikin cantik aja ya. Ya. Ini aurat hamilannya keluar deh. Tante bisa aja sih. Hai Jem. Hai. Ayo duduk. Ayo. Jem. Ini saya bawakan cemilan. Ih. Repot-repot amat sih bawa cemilan gini Jem. Tidak kok. Makasih ya Jem. Repot-repot deh ih bawa-bawa cemilan. Ini Jem. Ide-idenya Sisil nih. Gimana? Ah. Ya sih. Tentanya sih bagus. Saya suka. Yes. Kalau kayak gini kan. Bu Biri bakal lebih suka sama gue. Aku gak punya uang. Dit. Kalau misalnya pilih jenang ini tuh mahal banget. Tapi li 50 juta dit. Udah. Kamu makan emang aja di emang. Dua. Jem. Bagus nih. Ya. Emang kamu Nora, Dita? Ini bagus gak? Ini? Coba ya aku liat. Hmm. Ini oke. Kamu suka? Ayo, Sam. Oke. Dita buat Ahm sih pake kartu kredit banyak banget. Ya mas. Halo sayang. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku udah meeting dadakan. Aku gak bisa samperin kamu. Gapapa. Oh yaudah gapapa mas. Aku baru mau ngabarin kamu juga. Aku ada janji sama temen. Oke sayang. Makasih banyak ya. Bye sayang. Bye. Bye. Wah ini enak banget. Hiroya. Iroya. Iroya. Ya. Iroya. Yeah. Awya. Saka nih telpon Bener ya Halo suamiku Aku lagi ada di The Queen Cafe Biasa Oke Aku tunggu ya Bye suamiku Dion Sorry ya tapi Saka mau kesini Kamu gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa dong Justru aku yang berterima kasih sama kamu Tadi karena kamu udah nyelamatin aku Santai aja Yaudah aku pamit ya Oke Thank you ya Sama-sama Gue ajakin dia gak ya Udah deh gak jadi deh Ngapain lo? Enggak gak jadi Lo mau kemana? Mau pergi? Iya Yaudah Gak jadi Tunggu anak kenapa sih? Mungkin dia udah sadar kali ya Kalo hidupnya dia tuh cuman gangguin gue doang Bagus deh Kamu gak bisa diet kayak gitu dia Kalo kredit kartu kamu limit Udah abis Aku gak bisa ngapa-ngapain lagi Ya abis gimana? Aku bingung Kalo pas waktu itu aku gak bantuin Dion Mungkin selain gak percaya kalo dia itu pengusaha Kalo ketauan gimana? Akhirnya kamu ngapain sih sering-sering keluar sama Dio? Hah? Buat apa dit? Aku udah coba adil sama kamu ya Aku udah coba terus bagi waktu buat kamu Tapi kamunya begini sama aku Amin Oke, oke sekarang, sekarang semuanya udah kejadian, kamu kasih tahu aku harus gimana? Nggak tahu. Suamiku, kasih dong kamu jangan marah kayak gini. Oke, aku minta maaf sama kamu ya, tapi aku salah. Oke? Iya, hai Beb. Hai! Gimana Beb? Kita mau makan dimana? Dalamnya? Kita pilih aja deh. Oh, kenapa? Kurang asik. Hmm, ya udah deh mau makan di tempat biasa aja lah. Eh, yuk. Boleh, yuk. Wow, beruntung sekali kamu Saka. Ya. Ya udah, ya udah yang penting kamu jangan ulangin lagi ya. Gitu dong suami. Kita kesini buat makan. Oke? Aku tahu. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Atau memang lagi reunian sama mantan selingkuhan ceritanya? Kenapa untuk besoknya? طan. Jangan lupa untuk besoknya. Apa yang menarik? Beli warte mortiga. Enggak. Ha, 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 ha. Astaga, gak disana, gak disini, coki lagi, coki lagi, heran gue. Kita pindah tempat lain aja ya. Yuk boleh. Eh, sampe segitunya Cecil gak mau deket sama gue. Kemaren aja udah gue bantuin, sekarang... Awas aja lo ya sampe minta bantu-bantu sama gue. Ngomong-ngomong apa sih? Kita gak cuma berdua kok. Tadi ada suaminya. Cuman suaminya udah ada urusan, akhirnya pergi. Sama suaminya Dita. Suaminya Dita pergi sekarang. Bukannya kalo suami pergi itu istri harus ikut ya? Ini kenapa disini? Malah sama mantan selingkuhan. Oh, atau jangan-jangan ini cuma alibi kalo sebenernya kalian itu masih deket. Atau mungkin perselingkuhan kalian masih berjalan sampe sekarang? Terserah lo aja deh ya, selnya. Lo mau ngomong apa terserah. Yang jelas gue sama Sarah tuh udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Udah asap, kita pergi jadi dari sini. Percuma kita mau ngomong apa pun juga. Kita pulangin masing-masing aja ya. Bari gak ada yang curiga. Sampai jumpa lagi. Percuma kita mau gitu! Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa. Aku tuh sebenernya senang-senang aja datang sama ibu kamu sayang Tapi aku malah disuruh-suruh sama ibu kamu Buat bantuin nantan ikan, padahal kan aku pengennya deketnya sama ibu kamu doa bukan yang lain Yaudah gapapa, kamu jalanin aja dulu Kalau kamu ikutin kemauan ibu saya terus Saya yakin pasti ibu saya suka sama kamu Ya semoga aja ibu kamu jadi lebih suka sama aku ya Pasti dong Siapa? Selin Ganggu aja Kamu diem dulu ya Halo Sel Halo sayang kamu dimana? Ini saya lagi di jalan nih mau meeting Kenapa? Aduh baru aja aku mau ngajakin kamu ketemuan soalnya aku punya kabar baru Berita baru apa? Kamu tau aku abis ketemu sama siapa? Ketemu siapa emangnya? Aku abis mergokin Saka sama Dita jalan Aku sih yakin mereka pasti abis makan siang berdua Tapi alesannya kata Saka suaminya Dita itu lagi pergi karena ada urusan Arjen makanya tinggal mereka berdua Cuma aku yakin banget itu gak mungkin Pasti mereka masih punya hubungan Kamu yakin mereka masih ada hubungan? Yakin sayang aku yakin banget pilih aku kuat kok Lagi coba kamu pikir deh Kalau suaminya Dita itu pergi kenapa istrinya gak ikut? Kenapa malah berduaan sama mantan selingkuhannya? Ya dong? Cuma tuh aku gak punya bukti yang kuat Eh.. Sel Saran saya ya Kamu jangan gagabah untuk nyebarin berita ini Kecuali kamu udah punya bukti yang cukup kuat Baru udah gak apa-apa Kamu bongkar semua kebusukan mereka Oke? Oke Oke-oke sayang kamu bener juga sih Terus ngomong-ngomong kamu selesai meeting jam berapa ya? Saya belum tau sih Sel, udah dulu ya Saya udah mau nyampe Bye Kau lama banget sih teleponannya Ngobrolin apa? Eh.. Nothing Cuma ngobrolin temennya sih Saya lian bu Oke Yona, kita lanjut jalan Oke, yuk Aduh, jangan lupa ya Pokoknya udah janji mau perawatan di Ariana Glow, oke? Oke dong Kita tunggu loh Oh iya babe, aku duluan ya Oke Kayaknya aku duluan juga deh Hati-hati ya Bye, sampai ketemu Bye ya babe ya Bye Selamat datang ya Bye Mas Lama gak nunggunya? Enggak, enggak gak lama Kenapa gak masuk aja mas? Aku kan gak enak bikin kamu nunggu lama Aku gak enak sayang Kalo aku masuk nanti aku ganggu kamu Kualitas sama temen-temen kamu Ya kan? Aku tunggu disini aja jadinya Enggak kok Aku tadi bungkusin kue buat kamu Thank you sayang Sama-sama Aku taruh mobil Yuk jalan Ya, udah berangkat ya Udah Kamu udah gak marah kan? Udah gak Karena kamu Udah mau main di kamar Mana aku Weh Ada siapa nih yang main disini? Kamu gak cukup ya main ya Sampai malam Dan sampai harus ngantar ke depan apartemennya Apaan sih lo coki? Apaan sih? Apaan sih? Gue gak ngomong sama lu Cuma ngomong sama cowok di sebelah lu Tuh gue ngomongin aja kali sama Celine ya Saya cuma ngantarin Cecil pulang Bukan main Hah? Nganterin pulang? Oh iya 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 Emang gak bisa gitu ya Ngantar pulang Sampai di lobi gitu Emang gak bisa? Emang harus ngantarnya sampai depan pintu apa-apa? Hmm? Bukan urusan anda Saya pelang dulu ya Hati-hati Ngapain lo disini? Balik sampai ke unit lo Lih Sayang Ya bentar-bentar Mas Apa? Main game Seru banget Main tuh Jangan main game disini Ya kalah kan Udah taruh-taruh Makan kayak gitu Enggak gak mau Kok gak mau? Gak mau Mas ini udah jam segini aku disuruh makan gula-gula kayak gitu Nanti aku gendut lagi Kalau kamu gendut kenapa? Ya gak apa-apa nanti kamu cari istri lain Anjir kamu ngomongin mas begitu sih Ya enggak lah Mau kamu gendut kayak Mau kamu kurus kayak Aku tetep cinta sama kamu Kamu itu istri aku yang paling cantik Sam Maksudnya? Istri aku yang paling cantik Maksudnya gimana? Emang ada istri lain? Kamu? Kamu? Bu? Maksud aku? Kamu? Kadang-kadang kalo ngomong tuh suka Gitu deh Mas Enggak maksud aku Kamu itu wanita yang paling cantik di dunia ini Versi aku Makan ya Coba yuk Ayo iya kesini 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 Enggak gak gendut Enggak gak gendut Enggak gak gendut Ayo coba 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 Ayo dong Kamu dulu Ladies first Kamu dulu Kamu dulu dong Kamu dulu Kamu dulu Kamu dulu Kamu dulu Kamu lagi 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 Hehehe Pokoknya nanti jangan lupa kabarin kita berkabar Siapa tau nanti aku bisa ke cafe Jambais juga Iya yaudah aku jalan ya mbak ya Sehat ya Apa itu Yun? Apa ya? Surat ini mbak Surat dari siapa? Ini sih tulisannya buat Yuna Buka 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 Temuin aku di taman deket cafe jam 9 Ini siapa ya? Tommy kali Kan bisa jadi ini ajakan Siapa tau dia mau kasih surprise buat kamu Surprise? Iya Tapi mungkin juga sih ya Mungkin Tommy mau kasih aku surprise Karena aku hari ini ulang tahun Oh iya kamu hari ini ulang tahun? Happy birthday Selamat ulang tahun Thank you ya mbak Aku kaget loh ternyata kamu hari ini ulang tahun Berarti fix Aku yakin banget Ini pertanda Tommy nyiapin kejutan dengan tema misterius Ihh gemes So misterius banget ya Tommy ya Yaudah kalau gitu Aku berangkat dulu ya mbak Udah mau jam 9 soalnya Iya Nanti kabarin ya Bye hati hati Happy birthday Yuna Lucu banget sih Aida Ya Pak Wijaya dimana ya? Soalnya aku cek ruangnya gak ada Dia belum dateng lu Aduh kemana ya Ya halo Halo selamat pagi pak Maaf pak mengganggu waktunya pagi-pagi Iya kenapa? Ada apa ya? Jadi begini pak Saya membutuhkan bapak di kantor untuk pagi ini Pak Indra ingin bertemu bapak Karena ingin membicarakan proyek properti yang sudah dihold selama satu bulan ini Dan ini urgent pak Ini semua gadara Galvin ke Jepang Jadinya aku harus murus Oke oke Saya segera ke sana sekarang ya Terima kasih ya pak Ya ya terima kasih Oke tuh Digawapin peta banget ya di sana ya Sampai-sampai kerjaan Saya yang resen Rin Ya so Sel Mau sampe kapan lo dibeboin terus sama Saka Maksud lo ngomong kayak gitu apa sel? Lo gatau kan apa yang gue liat kemarin Apa? Apa yang lo liat kemarin? Bagaimana dengan siapa? Yang yang sama di sini? Kanan apa yang dikemarin? Ya! Baik! 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 Rion Apa? Apa, Sel? Lo liat apa kemarin? Rion Harusnya kalau lo udah tahu suaminya lo tukang selinggu Lo gak bisa segitunya percaya lagi sama dia Lo gak bisa langsung gampang percaya omongannya dia Karena kalau laki-laki sekali udah selinggu Itu akan jadi habitnya dia Sekarang gue nanya satu hal sama lo aja kalau lo jawab, Sel Apa yang lo liat? Lo liat mas Aka sama Dita berduaan kan? Lo tahu? Sayang Aku mau ngomong sesuatu sama kamu Oke Yaudah ngomong aja Apa mas? Ya aku mau ngomong ini supaya kamu gak salah paham aja sih Salah paham gimana maksudnya mas? Ya tadi kan aku lagi meeting Terus aku gak sengaja ketemu si mas Putra sama si Dita Terus aku diajak lah ke mejanya mereka Terus kita ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa Akhirnya mas Putra itu dapat telepon dari kliennya Rion Dan dia harus pergi Akhirnya dia izin sama aku Terus dia bilang sama istrinya si Dita Dia pergi Nah pas waktu aku mau pulang Aku ketemu sama Selin Ya aku gak mau aja nanti kamu denger ini Terus kamu jadi salah paham Makanya aku ngomong duluan sama kamu Karena Jangan sampai nanti Selin kira aku macem-macem sama Dita Aku gak mau karena Tadi ada mas Putra gitu Oke Iya Aku Aku bener-bener makasih banget sama kamu Karena kamu udah mau jujur sama aku ya mas Aku seneng banget ngeliat perubahan kamu sekarang Iya sayang aku Aku soalnya gak mau nanti Kamu denger dari orang lain terus jadi masalah gitu Aku gak mau Aku maunya sayang-sayangan aja sama kamu Ustaz Tapi aku salah gak sih kalo Aku dipanggil sama mas Putra sama Dita terus Aku dateng ke meja mereka gitu Menurut kamu gimana? Ya gak salah sih aku juga bakal ngelakuin hal yang sama Namanya juga nyapa doang kan? Tapi mas Putra pulang aku langsung pulang Tapi kebetulan ada sayang itu aja sih aku mau sampein sama kamu Iya mas aku ngerti kamu Makasih ya sayang Masa kau udah cerita semuanya kebiasaan Masa kau udah jelasin kenapa mereka bisa berduaan disana Soya please Stop adu domba gue sama masaka Masa kau udah jelasin kenapa mereka bisa berduaan disana Soya please Stop adu domba gue sama masaka Gue gak lagi adu domba lo ya Terus dari semua omongannya saka Langsung lo percaya gitu aja Ya kalo gue disuruh milih untuk percaya sama lo Atau sama suami gue sendiri Pastinya gue akan lebih percaya sama suami gue Suatu saat kalo lo nikah sel Lo jadi istrin lo akan tau rasanya gimana Lo gak mungkin langsung percaya sama omongan orang lain dibanding sama suami lo sendiri Itu udah pilihan gue salah Dan kalo suatu saat nanti Pilihan gue ini untuk percaya sama masaka itu salah Gue udah siap menerima resiko Soya Thank you infonya but Thank you for nothing Gue gak ngerti lagi sama Lauren Cewek sepinter lo mudah banget dibodohin ya Sel Lo bisa dateng gak nanti malam ke acara ulang tahun dulu Eh nanti deh gimana Gue gak masalah sih kalo lo gak suka sama gue Tapi jangan libatin bener By the way Kamu lagi ulang tahun kayak gini Ariana sama Sally gak kesini Ariana sama Selin Kayaknya mereka lagi sibuk deh mbak Ya mungkin mereka lupa kalo hari ini aku ulang tahun Lagi ngapain cop disini? Sama Pak Wijaya Oh gue tau Mau ngambil posisinya Gavin ya Sebagai anaknya Cowok lo tuh Terlalu baik sel Dia sampe nganterin cewek Ke apartemen Coba kalo gue gak pergokin dia Mungkin dia gak nganterin sampe depan apartemen Mungkin bisa aja dia masuk ke dalam kali ya Oh ya katanya kamu mau meeting sama Ariana Nah terus gimana? Cuman aku bilang sama dia kalo aku agak pusing kepalanya Jadi aku agak telat Kasih ya dong Ariana kalo nungguin kamu Jadwalnya kan udah banyak banget Jadwal Ariana itu padet nih Ini maksudnya kamu ngusir aku ya? Enggak bukan Oh udah 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 ya Aku tau kamu mau apa Udah aku cabut Meeting tuh pengarahan proyek baru kita Itu dimajuin sore ini Bagaimana kalo digantiin dengan Saka aja ya? Sepertinya kita gak bisa mengandalkan Saka Saya rasa untuk kali ini kita tidak perlu melibatkan Saka Karena Saka tuh orangnya Tidak on time daripada nanti kita trouble Kenapa sih lo tuh gak pergi aja? Kenapa harus duduk disini? Kalo emang lo gak suka ya lo aja ya pindah Terus masa iya gue harus ngalah sama orang Gak penting kayak lo Yaudah lo aja yang pergi kalo emang lo gak mau makan disini Gue yang duluan duduk disini Kenapa jadi lo yang ngusir gue? Lo yang pergilah Lo ngapain disini? Baru aja pingin ngabarin kamu Tapi kamu udah muncul aja Surprise Mau gue tolak Tapi gue beneran suka sama hadianya Tapi kalo diterima nanti dia makin gede kepala Dita baik-baik aja kan dok? Gak ada yang serius kok bu Semuanya baik-baik aja Cuma sakit mah biasa Saya mau nanya ini berpengaruh gak ya sama Penyakit kanker ususnya Diter Tepai Tepai isms Terima kasih.